Halo semuanya, di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua cara untuk mendapatkan swap token A ya Oke ini adalah tutorial yang sangat-sangat mendasar sekali ya Karena dimanapun itu, hard farming manapun ini akan sangat diperlukan ya Karena apa? Karena swap token A itu cara tercepat untuk farming reputation Dan video ini adalah video untuk yang non-member Saya sih, saya juga mau sih buat video yang member Cuma kan kalian tahu akun saya di disable Jadi mohon ya mungkin ada salah satu subscriber saya ini ya Salah satu penonton saya ini, tolong yang bersedia akun membernya saya pakai untuk buat video tutorial cara mendapatkan swap token A member Tolong tulis di kolom komentar atau bisa chat saya di discord ya Ini bisa ya, ini nanti ya, bisa lah ya Kalau ada, kalau yang mau akunnya bersedia aku pakai untuk satu video Tolong chat saya bisa di facebook atau di discord lah ya Bagi yang mau saja, kalau nggak mau yaudah ya Kali aja ada yang mau, jadi saya nanti bikin videonya tidak menunggu akun saya balik ya Oke, langsung saja kita mulai video tutorialnya Yang pertama kalian harus pergi ke join collection Collection, collection ya disini Ini nanti bakal ada ya seperti inilah ya Emang agak nyebelin sih ya nanti ya Tapi yaudahlah ya Namanya juga free player Mau gimana lagi, ini ada sedikit cutscene Kita skip saja Nah, oke disini ya, sudah di join collection Nanti questnya disini ya Seperti di video saya yang 100 Swag token A Ya, disinilah ya nanti tempat turunnya Nah, cara questnya gimana bang Cara questnya seperti ini Nah, kalian klik disini Nah, ini beda kan Nah, beda kan, beda kan, beda kan, beda kan, beda kan Nah, kalian klik Ping Dan boom Bada bang, bim, boom Disini bakal keluar yang namanya quest Ya, quest ya disini quest Langsung saja kalian accept Puk Lalu kalian pergi ke join terarium 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 R-nya 2 Bukan 3 Terarium Nah, di terarium ini selain kalian bisa Quest si swag token A Kalian juga bisa quest ini Decollector Sekalian saja ya saya quest Lalu kalian pergi kesini Ini bunuhnya dulu ya Untuk apa ya namanya ya Untuk Nah, ini juga bisa nambah disini ya Untuk questnya Ya, kalian tinggal bunuh-bunuh monster saya ya Yang ada disini ya Kok doktor terus Anjir Anjir, lama juga ya bunuh ini saya Ya ampun Masa level 35 Nggak kuat sih Anjir Kuatlah Kuat Walaupun dikeroyok Kuatlah Nah Dapet jadi 1 Ini, ini Ayo, ayo Ini kupu-kupu sialan Nggak mati-mati coy Ya ampun Ini juga Ah, mati coy Mati coy Anjing mati Cok, lemah kali coy Orangku coy Astaga Bentar Ini udah cak Udah aku encin Oh, belum ke encin coy Di encin dulu coy Di encin dulu Di encin dulu Bentar ya Di encin dulu ya Maaf nih Dodo amat lah Aku look semua lah Ada Aduh Oh iya Nggak penyakit ya coy Hadus Harus beli Cap dulu ini mah Udah lah Pakaian ku biar kayak Pakaian jelata Gini aja Udah cukup Udah cakep kok ya Bunuh ini dulu Buat si The The collector-nya Bentar ya Mohon maaf ya nih Ini sekalian gitu loh Supaya saya nggak lupa Soalnya saya tuh Lupaan coy Nah Nasib mantap Udah cukup Udah komplit Lalu yang ini kalian tinggal bunuh-bunuh ini saja Kalian bunuh disini Bunuh Kok nggak nambah Kok nggak nambah ya Nah Kayaknya nambah ya Kurang satu Yang track suite Kurang satu Yang track suite Oke Kurang track suite Kita search-as lumayan Oke Kurang track suite Sama Oh Oke Sudah Ya Oke sudah Sudah Track suite Samanya Jadi kalian hanya perlu bunuh si Kelinci ini saja ya Ya Bunuh kelinci saja Bus Bunny of Dome Lalu kalian kembali ke Join Collection Ya Kalian kembali lagi disini Kan ngeselin kan Apa aku bilang ngeselin Join ngeselin Ngeselin Kelamaan Baru kalian Turin disini Boom Kalau kalian hoki ya Kalian dapet yang C Tapi ya kalau biasa ya Dapetnya yang D Lalu setelah itu Ya nanti Kalian tinggal Mengulang-ulangi lagi Saja semuanya Oke Lalu langkah selanjutnya Kalian pergi ke Super Fun Token Shop Nah disini Kalian tinggal Menukar saja Jadi kalau kalian punya 20D Ya 20 Swag Token D Nanti bisa ditukar sama 1 Swag Token C Kalau kalian nanti punya 10 Swag Token C Kalian nanti bisa menukarnya Menjadi 1 Swag Token B Dan kalau nanti kalian punya 20 Swag Token B Baru bisa ditukar dengan 1 Swag Token A Paham Sampai sejauh sini Paham kan Ya kurang lebih Seperti itu Caranya teman-teman ya Kurang lebih Seperti itu Bagaimana Caranya Mudah ya Emang mudah Cuma Lama Bakal Bakal memakan Waktu yang lama juga Tapi Kalau ya Kalau kalian turinnya ini Di saat ada Double Boss Double Rap Boss Dan juga kalian punya Rap Boss Ini nanti bakal menjadi Sesuatu yang sangat Worth it ya Sesuatu yang sangat Gila sekali Serius Ini nanti semuanya bakal jadi Sangat amat gila sekali Jadi disini Ini kemarin itu Saya 3 kali atau 4 kali ya 4 kali Udah langsung ring 10 Bayangkan Ya Maka dari itu Ya Emang sih ya Emang keliatan susah Tapi Emang keliatan lama Tapi yaudah lah ya Namanya juga free player Bisa apa Free player ya Oke Cukup ya Video kali ini Semoga kalian Jadi paham ya Cara untuk mendapatkan Swart Poken A Ya Oke Terima kasih Kalian semuanya Sudah menonton video ini Dan Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax